Pasca ditemukannya 6 penumpang pesawat Batik Air yang terpapar COVID-19 penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, tujuan Bandara Internasional Supadio untuk sementara dihentikan hingga 14 hari. Sebelumnya, sebanyak 6 penumpang pesawat Batik Air pada tanggal 15 Agustus lalu terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan tes swab pada 30 penumpang yang dilakukan di Bandara Supadio. Lolosnya pemantauan kesehatan para penumpang ini diduga karena faktor alat hingga dugaan surat keterangan yang tidak valid. Jadi sebenarnya di penerbangan itu ternyata banyak yang kasus-kasus konfirmasi yang bisa lolos ikut dalam penerbangan. Dan ini membahayakan masyarakat di Kalimantan Barat karena kasus-kasus di luar Kalimantan Barat ini biasanya serennya lebih ganas daripada seren kita. Bisa saja nanti rapid testnya tidak menunjukkan kualitas yang baik atau rapid testnya itu dilaksanakan secara abal-abal. Jadi dapat suratnya itu ternyata dia tidak direpit. Dengan adanya kasus ini, pemerintah Provinsi Kalbar akan terus melakukan pemeriksaan swab di Bandara. Bahkan Senin depan direncanakan penumpang pesawat tujuan Kalbar wajib mengantongi surat negatif tes PCR.